ini ngajar di SD di 3 atau logo Sari logo Sari ya ya oke panopal presentasi sudah bisa ditampilkan Pak oh sebentar siap Pak sudah terlihat belum Pak belum terlihat oke silahkan di slide show dan apa oke sudah sip siap silahkan Bu Irma kalau mau dimulai penopal sudah siap ya penopal oke kak siap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua anak-anak di seluruh Indonesia dari Sabang Sampli Meroke Alhamdulillahirrabbilalamin hari ini kita bertemu kembali dalam sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar yang selalu diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud setiap hari mulai dari Senin sampai Jumat pukul 07.30 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat nah adik-adik semua di seluruh Indonesia sebelum kakak melanjutkan kakak perkenalan diri dulu ya biasanya tak kenal sama kata sayang nih kakak Irma Lismayani sehari-hari itu mengajar di SMP Negeri 17 Kendari nah saat ini diamanahkan oleh Pusdatin Kemdikbud sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 selama kurang lebih 90 menit ke depan kakak akan menemani kalian nih belajar bersama dengan guru dari Jawa Timur guru hebat nih dari Jawa Timur dari SDM 3 Telugosari Jawa Timur Kak Noval Abdillah beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur yang disiapkan oleh Jawa Timur melalui pembelajaran dari pembelajaran oleh melalui sampah Duta Rumah Belajar nah kalau tadi sesi pertama itu belajar untuk sehingga Duta Rumah Belajar kita tolong sebelum sepuluh saya seperti saya sepuluh saya saya ya sebelum Akan memaparkan materi Di sela-sela pemaparan Akan ada kuis Yang namanya kuis Ki Hajar Kita harus belajar Nah, mudah-mudahan sudah siap semua nih Mendengarkan materi Dan mengikuti kuis yang nanti Akan ada di sesi-sesi pemaparan materi Adik-adik udah siap belajar? Kayaknya udah siap semua ya ini Oke, baiklah Untuk mempersingkat waktu Kita persilahkan saja Kak Noval untuk menyajikan Materi kita hari ini Yaitu pelajaran kelas 5 Tema 9, silahkan Kak Noval Baiklah, terima kasih Kepada Kak Irma, saya ucapkan Terima kasih juga kepada Mbak Marta Mbak Gaya Hoss Nah, adik-adik semua Di Sapa JRB pagi ini, apakah suara Kak Noval jelas? Jelas, Kak Jelas, Kak, oke Baik, terima kasih Nah, pada kesempatan kali ini Sajian pembelajaran Bersama Duta Rumah Belajar Kita berdua Saya sebagai presenter Kemudian Kak Irma Sebagai Moderator Nanti besar harapan kami Kegiatan pembelajaran ini Bisa bermanfaat Bagi diri saya pribadi Maupun bagi adik-adik yang Menyaksikan juga Nah, apa yang disampaikan Kak Irma Tadi Bisa menjadi perhatian kita Bahwa di tengah-tengah Kegiatan pembelajaran Itu akan ada kuis Dalam hal ini Nanti ada tiga kuis Kuis Kihajar Sapa DRB yang pertama Kemudian Kuis Kihajar kedua Dan Kuis Kihajar ketiga Nah Semudahan Kegiatan ini berjalan lancar Mari kita buka Dengan membaca Doa bersama-sama Sesuai dengan keyakinan Dan kebacara masing-masing Berdoa Mulai Doa di akhiri Adik-adik semua Di seluruh Nusantara Nah Perkenalkan Kak Nafal Untuk menyampaikan materi Kelas lima Yaitu tema sembilan Judulnya adalah Benda-benda di sekitar kita Kemudian Sub tema tiga Tentang manusia Dan benda di lingkungan Nah Tentu Ketika kita berbicara Tentang benda-benda di sekitar kita Maka Banyak yang bisa kita amati Ya kan Ada benda yang di lingkungan rumah Ada benda di lingkungan sekolah Atau mungkin benda di luar Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah Seperti apakah benda-benda Ada bujungnya itu Apakah ada Kaitannya dengan materi Pada pagi hari ini Maka Lalu kita pelajar di bersama Oke Adik-adik semua Selanjutnya Nah Apa yang akan kita bahas Pada pagi hari ini Nah tentunya ada Sebuah topik Yang akan kita bahas Pertama tentang PPKN Ada muatan Pelajaran PPKN Dimana dalam Materi yang akan saya sampaikan Nanti Itu Membahas tentang Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Bagaimana caranya Dan apa yang perlu dilakukan Upaya apa yang bisa kita lakukan Sebagai warga negara Dan apa upaya pemerintah Sebagai penyelenggaran Negara Untuk mempererat Atau menjaga persatuan dan kesatuan Yang kedua adalah Bahasa Indonesia Nah bahasa Indonesia disini Berkaitan dengan materi Jenis iklan Di media elektronik Tentu adik-adik semua sudah paham Apa saja media elektronik Yang bisa kita perhatikan Yang bisa kita lihat Untuk menyaksikan sebuah iklan Contoh Misal radio Atau televisi Atau media elektronik lainnya Seperti Laptop Yang tersambung dengan Internet Jadi kita juga bisa Melihat iklan dari situ Atau jangan-jangan Smartphone yang Sering kita pegang Setiap hari Juga mau pakai Alat elektronik Yang bisa menampilkan Sebuah iklan Terus yang ketiga adalah Seni budaya Nah tentu Jika kita Membahas tentang Persatuan dan Persatuan bangsa Maka disitu juga Erat kaitannya dengan Budaya kita Yaitu budaya bangsa Indonesia Dan yang terakhir adalah Kuis Ki Hajar Sapa Derwe Nah ini yang paling kita tunggu Karena dari kuis tersebut Nanti Akan ada hadiah Bagi yang berhasil Menjawab cepat dan benar Silahkan dipersiapkan Misalkan butuh sebuah Lembar Atau pensil Boleh Disiapkan Boleh sekarang Baik Kak Irma Kita lanjut lagi ya Kak Irma Oke selanjutnya Nah ini Pengantar Adik-adik Saya ingin Dengar dulu suaranya Nah Kira-kira Ayo angkat tangan Siapa yang bersedia Untuk Membacakan pengantar Dari ini Dari yang Kak Novel berikan Silahkan angkat tangan Atau mungkin di kolom komentar Adik-adik bisa berkomentar Saya siap Ayo Kak Novel tunggu Kak Irma Suara tidak terdengarkah Halo Kak Irma Udah Udah jelas nih Kak Ya Udah Kedengeran Kak Adik-adik Semua yang Yang mau bantu Kak Novel dan Kak Irma Untuk bacakan Silahkan Di kolom komentar Atau acungkan tangan Boleh Yuk Tunggu Belum ada yang berkomentar Ini Belum ada Ini Ada-ada Ada 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 Sedangkan Oke Boleh Silahkan Kak Yang saya Nyalakan Baik Ini Adik-adik Saya Mau Nyalakan Saya Nyalakan Nyalakan Halo 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 Adik-adik Dafa Bisa mendengar Kakak Di sini Ini Mute Halo Adik-adik Dafa Halo Belum Belum ini Belum ini Kayaknya Kak Novel Belum siap Nih Kepencet Kali Di sini Di kolom komentar Tidak ada yang Berkomentar Belum ada Bagaimana sih Gimana Adik-adik Masih Pemanasan Masih Pemanasan Masih Pagi Ya Betul Oke Saya bacakan Sendiri Aja Kali Ya Boleh Kan Apa Pengantarannya Di sini Nah Coba kita Perhatikan Dari gambar Di samping Ini Kira-kira Keluarga Edo Ini Sedang Apa Ya Kita Melihat Di sini Maka Ibu Dan Ayah Ya kan Ada Mama Dan Papa Edo Kemudian Di situ Sedang Bersama-sama Menyaksikan Sebuah Tayangan Televisi Ternyata Kegiatan Suri Hari Edo Sedang Duduk Santai Bersama Ayah Dan Ibunya Mereka Duduk Sambil Menonton Siaran Televisi Swasta Yang Sedang Menyampaikan Berita Pada Saat Tertentu Acara Di televisi Ada Jedah Iklan Setelah Iklan Selesai Acara Televisi Kembali Dilanjutkan Nah Adik-adik Berdasarkan Dari Pengantar Ini Tayangan Televisi Yang Sering Kita Lihat Di rumah Itu Banyak Menampilkan Sajian-sajian Ya kan Ada Berita Kemudian Ada Hiburan Musik Sinetron Dan lain sebagainya Nah Biasanya Di jedah-jedah Kegiatan Atau di jedah-jedah Tayangan Itu ada Sebuah Iklan Apa sih Iklan Itu Tanya nih Adik-adik Bisa Bantu Tidak Apa sih Iklan Itu Singkat Saja Dua kata Atau tiga kata Apa sih Iklan 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 Biasanya Banyak Iklan 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 Es Krim Iklan Coklat Oh Minta Dinyalain Titi Bentar Ada yang Minta Dinyalain Mic Iklan Iklan Orang Ceri Duit Waduh Ini Cerdas Ini Silahkan Adik-adik Lebih Kooperatif Lagi Melalui Kolom Komentar Kira-kira Apa sih Iklan Kok Bunya DTV Saya kok Gak bisa Ini Bisa Nyalakan Mic Peserta Halo Bisa Ini Halo Halo Ada Titi Titi Siapa Titi Halo Mata Nih Titi Hei Dari Dari Maluku Dari Utara Wih Maluku Utara Jauh Di Timur Nih Kelas Berapa Sayang Kelas Berapa Kelas Lima Oh, pas banget, kelas 5 SD Gimana kabarnya di sana, Nasehat? Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah, di rumah saja ya, nggak boleh keliaran ya Saya Halo Halo, Adik Titi Halo Adik, terima kasih nih sudah mau berbicara Nah, Latu Kak Noval sama Kak Irma ya Nah, Adik Titi pernah lihat televisi tidak? Pernah Oke, nah, di saat Adik Titi misalkan melihat semua tontonan Di jeda-jeda tonton itu ada iklan, ya kan? Pertanyaan Kak Irma tadi, iklan es krim Iya, iklan sokok Banyak iklan tuh di TV Ya, pertanyaannya Kak Noval, apa sih iklan menurut Adik Titi ini? Suaranya kurang jelas Oh, iya, halo Adik Titi Halo Adik Titi Bisa Halo Oke Coba Adik Titi jawab Kira-kira iklan tuh Tunggu nih jaringannya Oh iya Tunggu nih, Maluk Utara Tunggu di Jaringan juga kurang bagus Kak Suaranya mantul Oh iya, ini ekos suaranya ya Oke, Adik, iklan itu apa ya? Tadi ditanya sama Kak Noval nih Halo? Ini ada yang jawab lagi nih Kak Noval di kolom chat Oke, ini bagus nih Adik Razita Iklan adalah media untuk mempromosikan suatu produk atau pemberitahuan untuk alat yang umur Nah, bagus nih Yang lain mungkin bisa meniru Kak Razita Asal Adik Razita lebih cepat Razita, Razita Ada satu lagi Kak nih Dari Dava Nah, iklan adalah suatu cara untuk mempromosikan barang atau biasa Oke, bagus Adik Dava dan Adik Razita Oke Kak Irma Kita juga sudah mendapat jawabannya dari adik-adik semua Nah, coba kita lanjut Iklan adalah Betul apa yang disampaikan Adik Razita tadi Sebuah cara untuk mempromosikan Suatu barang ataupun suatu jasa Atau bisa berupa Sebuah pengumuman Karena pengumuman itu biasanya berisi sebuah kajakan Ya Jika iklan yang seperti itu bisa disampaikan dengan iklan layanan Baik iklan layanan Pakat dan lain sebagainya Oke Saya lanjutkan lagi Ada yang bisa membantu menjawab Kira-kira gambar orang Di samping ini sedang Pegang apa ya? Belum sampai Jawab di kolom komentar Gambarnya belum tampil Belum kelihatan di layan Udah sih Kalau di sini Pak Noval kelihatan Oh, nyalain gue Irma nya Enggak bermasalah Karena putus-putus gue Irma Iya benar-benar Bapak mata nih Jangan berhenti Nah ini sudah ada jawab Ada yang jawab kak nih Oke Jawabannya adalah Sabun mandi Sabun mandi Oke terima kasih adik racita Ada adik filza juga Sabun mandi Kemudian ada talita Botol Oke ada adik semua Nah gambar di samping ini Ada sebuah Iklan Dimana disitu Memberi keterangan bahwa Badan wangi dan segar Kira apa ya? Kita baca Amatilah Iklan yang dilihat oleh Edu Nah Ternyata gambar di samping ini Adalah sebuah iklan Yang dilihat oleh Edu Ketika menonton Sebuah berita Jadi di jeda-jeda itu Ada iklan seperti ini Saya bacakan Ketika Edu sedang asik Menonton berita Bersama ayah dan ibunya Tiba-tiba diselingi iklan Salah satu iklan yang muncul Terlihat dalam cuplikan Gambar berikut Nah Pertanyaannya Satu Setelah mencermati iklan tersebut Lakukan kegiatan berikut Informasi apa saja Yang kamu peroleh Dari sebuah layanan Atau iklan berikut Kira-kira informasi apa Selain tadi sabun mandi Kira-kira informasi apa Yang kalian peroleh Dari gambar iklan di samping Adik-adik bisa Oke ada yang jawab Adik Desi Informasi tentang produk Informasi tentang produk Oke Terima kasih adik Desi Kemudian adik Razita juga Menggunakan produk Bisa membuat badan segar Itu informasinya Iklat tersebut berisi tentang Penawaran produk Keren Body wash Ternyata Kak Irma Ini jawabannya Bagus-bagus nih adik-adik semua Manfaat produk Manfaat Informasinya tentang manfaat produk Oke Dari Jeriko lagi Nah Adik Jeriko menjawab Jika saya menggunakan Sampu Tanya Banyak nih ya Informasi tentang promosi Sebuah produk Tadi Mempromosikan sebuah produk Yaitu sabun mandi Oke adik-adik Nah jadi informasi yang kita terima Dari iklan di samping Ini adalah Betul tadi Manfaat Dari menggunakan produk ini Membuat badan kita Menjadi wangi dan Apalagi yang kita Peroleh dari informasi tersebut Nah informasi selain itu Juga memperoleh informasi Tentang Promosi dari produk Yang ada di iklan Itulah Simpulan informasi Selanjutnya Nah ini tadi yang disampaikan oleh Kak Noval di awal Bahwa Iklan media elektronik Itu yang kita kenal saat ini Ada tiga Kan Nah Yang pertama adalah Iklan di radio Kemudian Yang ketiga Iklan di televisi Sorry Yang kedua adalah Iklan di televisi Kemudian yang ketiga Iklan digital Atau iklan di internet Ya Adik-adik yang mau menjawab Silahkan Diarahkan ke All panelist Jangan ke host atau presenter Jadi Diarahkan ke All panelist Oke Nanti jika ada kesempatan Untuk membaca Atau menjawab Saya persediaan untuk angkat tangan Nantinya Oke Nah lanjut Dari ketiga iklan ini Semua media yang diiklankan Melalui Melalui media elektronik Yang pertama adalah Iklan radio Nah Iklan radio ini sangat populer Waktu dulu Ya Jadi Masyarakat secara umum Dapat menerima informasi Yaitu berupa iklan Yaitu berupa iklan Hanya melalui Sebuah pesan suara Melalui pesan suara Yaitu berupa Radio Jadi Radio ini adalah Alat elektronik Yang sangat Bermanfaat Waktu itu Jadi berita apa saja Informasi apa saja Kemudian di Di tengah-tengah Informasi atau berita tersebut Ada sebuah Iklan Kita bisa mendengar Nah Akibat dari perkembangan Sebuah teknologi Muncullah Media elektronik yang baru Yang bisa dimanfaatkan untuk Apa namanya Menyampaikan sebuah iklan Melalui Televisi Nah Melalui televisi ini Sebuah iklan itu Tidak hanya secara audio saja Akan tetapi Ada gambar Mungkin juga ada videonya Kemudian ada suaranya juga Jadi audio Video Yang bisa kita Simak dari iklan Yang muncul di televisi Tentu antara kedua Entara radio Dengan Televisi Ini memiliki Karakter yang Bebeda Nah Kemajuan teknologi Berkembang pesat Ditemukan alat Teknologi baru Yang disebut dengan Iklan digital Dengan adanya Sambungan internet Maka Komputer yang awalnya Hanya dibuat untuk Mengetik Kemudian membuat Surat penyurat Waktu itu juga Ponsel Atau handphone Yang hanya dibuat untuk Berkirim Pesan pendek Pesan sikat Atau digunakan Untuk handphone Ternyata fungsinya saat ini Berbeda jauh Dengan adanya Sambungan internet itu Maka Iklan-iklan itu Dimasukkan ke dalam Media-media itu Itu bisa melalui Website Atau Video Video Audio Seperti Youtube Dan lain sebagainya Nah Keuntungan dari Menggunakan iklan digital ini Kita Jangkauannya lebih luas Jadi Jangkauannya lebih luas Karena Bisa diakses Dimana saja Kita ketahui Karakter masing-masing Jadi yang pertama Kita Iklan di radio Iklan radio Memiliki Karakteristik Hanya dapat Didengarkan Melalui audio Atau suara saja Suara tersebut Dapat berupa suara Atau kata-kata manusia Yang teratur Kemudian ada musik Ada sound effect Sound effect itu Bisa berupa suara-suara Yang tidak Beraturan Maupun efek suara Alam Pertanyaan Noval nih Adakah kalian yang pernah Mendengar iklan di radio Apa contoh iklan Yang sering Didengar di radio Bantu jawab Silahkan dijawab di kolom komentar Adik-adik Kira-kira Iklan apa Yang disiarkan Melalui Radio Oke Adik Eli Era Eratis ya Nah iklan Galon isi ulang Adik Sakti Iklan obat pak Iklan obat Kak Lainnya Halo kan Kanoval Ya halo kak Oh ya Suara saya jelas Kanoval Ya siap Ini jaringan saya Tidak terlalu bagus Ini Kanoval Hilang-hilang Ya 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 Oke Siap Ya udah banyak nih Jawaban di kolom chat Di kolom chat Iklan obat Iklan obat tradisional Iklan toko bangunan Iklan promosi konser Oh yang suka nonton konser nih Iklan air minum Iklan-Iklan di radio Ini Kanoval ya Ya iklan di radio Iklan sabun mandi Waduh Ini sakit sabun Iklan obat tradisional Nah ini mungkin Lebih banyak didengar nih Iklan pijat Waduh Oke jasa apa ya Kalau boleh tahu nih Iklan sampul Iklan layanan masyarakat Nah ini yang menarik nih Iklan layanan masyarakat Oke adik-adik terima kasih Telah membantu Kanoval Untuk menjawab Iklan apa saja ya Yang bisa Eh yang pernah adik-adik Dengar di radio Nah rata-rata Semua yang mereka sebut Adalah pengalaman Dari adik-adik semua ya Ada yang bilang iklan Jamut tradisional Ada Kemudian disitu ada juga Iklan sampul Ada Nah Oke Jadi Iklan di radio itu Hanya menekankan kepada Suara saja Jadi Hanya bisa didengar saja Tidak bisa dilihat Tidak bisa diamati Bentuknya seperti apa Hanya bisa Dilihat Makanya disitu Perlu sebuah narasi Atau susunan kata yang Teratur Makanya disini disebut Sehingga disitu Iklan ketika didengarkan Maka Yang mendengarkan akan tertarik Karena rasa tertarik itu Maka Diharapkan Pendengar bisa Bisa menggunakan Baik itu layanan Atau produk Yang diiklankan Oke Selanjutnya Iklan media elektronik Melalui Televisi Iklan televisi Memiliki Karakteristik Yang mengandung Suara Gambar Dan gerak Jadi Kalau di radio Hanya suara saja Maka di televisi Ada tambahan Ada tambahan Gambar Kemudian ada Tambahan gerak Gerak ini Makin video Oleh karena itu Pesan yang disampaikan Sangat menarik Perhatian Dan Impresif Itu Jadi Selain kita mendengarkan Kita juga bisa mengamati Contoh Misalkan Iklan Iklan apa ya Yang karakteristiknya Sangat pas Untuk ditampilkan Di televisi Yuk Adik-adik Bisa bantu enggak Kira-kira Iklan apa Yang karakteristiknya Sangat pas Untuk Ditampilkan Di televisi Oke Adik-adik Jawab Iklan 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 lokok Iklan sampul Iklan Sikus gigi Kemudian Iklan 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 sirup Iklan Iklan layanan Masyarakat Nah ini layanan Masyarakat Terus Dari Iklan Iklan kue Iklan marjan Aduh ini Karena sudah mulai puasa Mau Menjelang puasa Di situ Iklan marjan Oke Iklan 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 Terima kasih Iklan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.